Intro Minta Sembarua kembali ke hadapan Anda Yang memirsa informasi selanjutnya Ketua DPRD Fadlian Syah Akbar berharap Melalui payung hukum penanggulangan bencana BPBD Kota Banjar Baru Bisa lebih fokus lagi dalam menanggulangi bencana Karena ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan Di penghujung tahun 2021 DPRD Kota Banjar Baru menyetujui Dua buah rancangan peraturan daerah Kota Banjar Baru Berlangsung di ruang geraha paripurna DPRD Kota Banjar Baru Dua arah perda yang disahkan tersebut yakni Perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Dan perda tentang retribusi izin trayek Menurut Ketua DPRD Kota Banjar Baru Fadlian Syah Akbar Dengan disahkannya perda tersebut SKPD terkait diharapkan dapat bisa lebih fokus Dalam kesiapan bencana di Kota Banjar Baru Baik itu bencana alam maupun non-alam Ada beberapa hal yang menurutnya masih harus ditingkatkan Ditingkatkan oleh BPPD Kota Banjar Baru Seperti kesiapan dan koordinasinya Oleh karena itu dengan adanya payung hukum ini BPPD lebih siap siaga Poin-poin tertentu yang harus ditingkatkan Beberapa dari kesiapan maupun juga koordinasi Karena selama ini kita tidak ada payung hukum atau SOP Penanggulangan terakhir bencana Dan dengan adanya RTP ini Kita benar dari SOP yang jelas Karena kaitan leading sector itu Berada di mana Dalam hal ini BPPD sebagai koordinator Untuk penanggulangi bencana Baik dari pembakaran Kutu Meliung dan bencana Sementara itu wakil wali kota Banjar Baru Wartono mengatakan Dengan disahkannya Raperda tersebut BPPD Kota Banjar Baru Bisa lebih cepat dan maksimal Dalam mengkoordinir Jika sewaktu-waktu terjadi bencana Di Kota Banjar Baru Harapkan kami setelah ini disahkan Peraturan daerah penanggulangan bencana ini Nanti untuk stakeholder ini Cepat berkoordinasi Jangan lupa untuk berkoordinasi Lebih mudah Tidak terbentang-bentang Di dalam uang ini Rizmana Bancar TV Terima kasih.